Beredar di media sosial, video dua orang polisi memukul warga dalam kegiatan pemungutan suara ulang atau PSU Nabire, Papua pada Rabu 28 Juli 2021 kemarin. Saat ini, kedua oknum anggota Polri tersebut sudah diperiksa propam Polres Nabire pada Rabu kemarin. Tanggapi peristiwa ini Kapolda, Papua, Irjen Matius Defakiri meminta maaf. Dalam video tersebut, tampak seorang warga dibawa dua polisi berseragam lengkap menuju ke kendaraan petugas. Saat akan dinaikkan ke dalam truk, salah satu oknum polisi mendorong dan beberapa kali memukul bagian kepala warga tersebut. Dikutip dari Kompas TV Kapolda, Papua, Irjen Paul Matius Defakiri menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 28 Juli 2021 kemarin ketika aparat gabungan TNI-Polri melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Nabire 2020. Kapolda menjelaskan pasca kejadian tersebut, oknum polisi dan korban sudah dipertemukan dan sepakat untuk saling memaafkan. Meski sudah saling memaafkan, Kapolda menegaskan dua oknum polisi yang melakukan kekerasan tersebut tetap akan ditindak tegas dengan diberikan disiplin. Bahkan keduanya sudah diamankan oleh Propam Pilres Nabire dan dilakukan penahanan. Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarga atas tindakan anak buahnya tersebut. Ia berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi anggota lainnya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap warga sipil saat menjalankan tugas di lapangan. Diketahui, PSU Nabire diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kabupaten Nabire pada saat pelaksanaan PSU di kampung Wonorejo, TPS 7, itu telah terjadi suatu insiden kerubutan karena ada ketidakpuasan salah satu pemilih yang memprotes di TPS sehingga ada respon dari anggota Polres Nabire untuk mengamankan sehingga pelaksanaan PSU itu bisa berjalan lancar dan aman. Kemudian, diamankanlah saudara Nikola Smote oleh anggota Polres Nabire. Ini cukup sigap, tegas bagi kami. Namun, selaku Kapolda saya sangat menyayangkan sikap dan pindakan daripada anggota Polres Nabire yaitu saudara Brida Yewakum dan saudara Brida Taufik Rekman yang menurut saya itu sangat berlebihan. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!